Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya Dunia hayalan, dunia impian 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 Terima kasih. 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 Maaf, Nyi. Maaf. Aku tidak peduli apapun alasan kalian. Kalian sudah berani masuk tanpa izin dan mencuri selada kesayanganku. Aku kutub kalian menjadi berbegik. Aku kutub kalian menjadi berbegik. Aku kutubu aku kutubu. Selamat ya. Sebentar lagi Pak Tarjo dan Ibu Sumira akan jadi orang tua. Usia kutubu. Terima kasih. Oh ya, permisi. Terima kasih. Terima kasih. Mas, kita akan punya anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. terima kasih. 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 Su. Kamu ngomong yang benar dong. Aku kan sayang sama kamu. Apalagi sama anak kita. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan Isari nggak tahu. T患 Ở HA'Q Attack한 Kamu berani-beraninya kau... Mencuri selada-selada kesayangan ku. Kurang ajar. Akan aku kutuk kamu Ampun, Nyi Jangan kutuk saya Saya terpaksa mencuri selada ini Karena istri saya sedang hidam Dan dia hanya mau makan selada dari kebun ini Ampun, Nyi Saya mohon Saya mohon pengertian, Nyi Saya melakukan ini hanya demi jabang bayi yang ada di perut istri saya Saya mohon Saya mohon diizinkan untuk mengambil beberapa selada, Nyi Anak Kalau aku punya anak Hidupku pasti gak akan kesepian lagi Selama ini aku selalu kesepian Karena gak ada satupun orang kampung yang berani berbicara denganku Pasti menyenangkan Kalau aku punya anak Baik Kamu boleh ambil seladaku Tapi Dengan satu syarat Syarat apa, Nyi? Begitu anakmu lahir Kamu harus berikan anak itu padaku Aku ngidam, Mas Aku pingin sekali makan seladanya yang ada di kebun Nyi Sari Mas mau kan ngambilin untuk aku? Jawab Kenapa kamu diam? Apa aku mau kutuk kamu? Kamu bawa keranjang-keranjang itu Dan besok Kamu bisa datang lagi sesuka kamu ambil seladaku Kalau ketahuan Dia bisa dikutuk jadi berbegik seperti dua pedagang itu Mas Mas, Mas gak apa-apa Iya, aku gak apa-apa Mas, Mas Mas, Mas gak apa-apa Padahal Nyi Sari selalu menjaga kebun itu siang dan malam Sudahlah Sekarang Cepat kamu cuci seladanya Kan mau dimakan Makasih ya, Mas Terima kasih Ayo jangan cepetan dikit Kita harus segera keluar dari desa ini Ada apa sih, Mas? Gak, gak ada apa-apa Cuma aku tuh Gak mau kalau Nyi Sari nanti nungguin kamu lagi Kurang ajar Dasar kamu gak tahu diuntung Berani beraninya kamu kabur dari ke Kamu pikir Kamu bisa menghianati Siapamu yang sudah menjanji dengan desa ini Dia tidak akan menangiskan kabur dari desa ini Kamu harus menempat ke canjimu Janji Mas, janji apa sama dia? Mas, tidak janji apa-apa Kan janji Sari Mas Suamimu sudah menjanji Begitu bayimu lahir Dia akan berindaklah bayimu padamu Sebagai pengganti selada-selada yang telah dia Mas Maafin aku ya, Su Tidak 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 Aku tidak akan pernah menyerahkan bayi aku Sampai kapanpun Tidak akan pernah Bayi itu milikku Milikku Kamu harus merawat kandunganmu Sampai bayi itu lahir Dan sebelum bayi itu lahir Kalian tidak boleh pergi dari kampung ini Atau kalian kutub Yang terakhir Sekarang Asi seong Kamu harus mencari 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 Kamu ini Bu Bidat, gimana keadaan anak-anak istri saya? Alhamdulillah, anak dan istri Bapak, selamat. Alhamdulillah, bayanya cantik seperti ibunya, saya rasa saya mau pamit ya Pak, sudah selesai. Iya, iya, makasih banyak Ibu Bidat, ya. Sama-sama ya Pak. Gimana Sung? Nanda kita Mas. Iya, cantik kayak kamu. Anakku sayang. Anakku. Bapak akan selalu menjaga kamu, dan Bapak akan membesarkan setelah merawat kamu, Sampai kamu besar, dan cantik. Tapi sebentar lagi, Kita akan kehilangan anak kita satu-satunya. Cepat serahkan bayi itu. Cepat! Kamu sudah berjanji padaku. Begitu anak itu lahir, kalian akan serahkan padaku. Sekarang aku menari janjimu. Jangan, Nyi, Sari. Saya mohon, izinkan kami merawatnya. Mas, anggap saja perjanjian dengan suami saya tidak pernah adanya. Saya mohon, jangan ambil anak kami. Aku izinkan kamu mengambil semua selada-seladaku. Sekarang saatnya kamu harus memberikan bayi itu sebagai pengganti selada-seladaku. Jangan, Nyi. Jangan, Nyi. Jangan ambil anakku. Jangan ambil. Nyi. Aku mohon, Nyi. Jangan ambil bayi kami, Nyi. Saya mohon, jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi boleh ambil apapun. Rumah perhiasan uang kami. Tapi jangan ambil bayi kami, Nyi. Nyi. Bagaimana kalau Nyi ngambilnya sudah besar saja? Jangan sekarang. Aku tidak mau bayi ini punya ikatan yang kuat dengan kalian. Bayi ini sekarang jadi milikku. Kalian tidak boleh mencari bayi ini lagi. Anggap bayi ini tidak pernah ada. Kalau kalian mencarinya, akan kubunuh anak ini. Masa, jangan. Mulai saat ini, kamu menjadi anakku. Aku harus kasih kamu nama apa, ya? Oh, gimana kalau aku kasih nama kamu? Rafun Sel. Karena waktu itu, Bapak kamu mencuri saladanku. Artinya, kamu selada. Dan semua orang... Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan enaknya. Selamat menikin. Di bumi. Selanjutnya kita main, selanjutnya naik, bang. Wah, seneng banget ya bisa kayak mereka. Bisa tawa-tawa, bercaya perusahaan kayak gitu. Bisa punya-punya temen lagi. Aku bilang sama Ibu aja, sifatnya Ibu yang nginjinin aku untuk keluar sekarang. Bu! 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 Ibu! Ya? Bu! Ibu, mana sih? Ibu mau ke hutan, cari rempah-rempah. Bu! Aku boleh ya keluar main sama anak-anak perempuan itu. Tidak. Seribu kali Ibu bilang sama kamu, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Memangnya kenapa sih, Bu? Seumur hidup aku aku belum pernah keluar rumah. Ibu nggak pernah nginjinin aku main di halaman atau di kebun. Aku kan bosen, Bu, di rumah terus. Aku pengen kayak anak-anak yang lain ya, Bu. Boleh ya, Bu? Tidak. Kamu beda dengan anak-anak kampung lainnya. Lagi apa untungnya kamu main mereka? Hah? Mereka itu semua jahat. Tapi mereka keliatannya baik kok, Bu. Tidak. Sekali Ibu bilang tidak, tidak. Gerti? Ibu jahat. Ibu nggak sayang sama aku. Ravuzel. Ibu sayang sama kamu. Makanya Ibu tidak biarkan kamu keluar rumah karena Ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu sayang sama kamu. Kamu janji ya sama Ibu. Kamu nggak akan keluar rumah dan nggak akan menggalen Ibu. Kamu janji ya, sayang? Sekarang Ibu mau pergi ke hutan dulu ya. Nanti sore Ibu kembali. Sipu. 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 Apa nggak apa-apa ninggalen Ravuzel? Jangan, jangan dia pergi lagi dari rumah. Tapi kebutuhan remparan pako sudah habis semua. Aku harus ke hutan. Tapi dia sudah janji maaf aku gak akan keluar rumah. Pintu sudah terkunci semua. Dia gak mungkin keluar. Kita... Ah, mudah-mudahan aku bisa keluar lewat jendela ini. Terima kasih telah menonton! 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 Dan, Tadi. Tadi kata, ya! Terima kasih telah menonton! Anda mungkin sesuai sebagian kepada saya!! Terima kasih telah menonton! Aku menonton saya! Aku! Anakku. Kamu pasti, Anakku. Sudah besar. Kalian siapa? Kenapa kalian menangis? Kami adalah orang tua kandung kamu. Kami ini orang tuamu, nak. Aku ibu kandungmu. Yang kamu sebut Nisari itu, dia yang mengambil kamu dari kami. Nampil setahun ke lalu. Kamu boleh ambil seladaku, tapi dengan satu syarat. Begitu anakmu lahir, kamu harus berikan anak itu padaku. Siapa nama, Anakku? Anakku Rapunzel. 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 Pasti diambil dari nama selada yang kamu ambil dulu, Mas. Maafkan, Ibu, Nak. Kalau saja Ibu tidak ngidang selada itu, pasti semua ini tidak akan pernah terjadi. Tidak. Tidak. Aku yang salah. Seharusnya, waktunya kamu melawan Nisari. Sudah, sudah, nak, Mas. Tidak usah selalu menyalakan diri sendiri. Siapa yang berani melawan Nisari? Anakku. Anakku. Kalau kamu benci sama kami, kami ikhlas. Kami terima. Anakku. Aku memeluk anakku. Kurang ajar. Beraninya kalian memeluk anakku. Hah? Kembalikan, Nis. Kembalikan anakku. Dia anakku. Dia anakku. Dan kalian tahu apa hukumannya kalau mengambil anakku. Hah? Ayo! Kembalikan! Anakku, Mas. Anakku. 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 Rapunzel, walaupun kamu sudah minta maaf sama ibu Tapi ibu masih marah sama kamu Karena kamu sudah melanggar janji Mulai hari ini Kamu ibu kunci dalam kamar Kamu tidak akan bisa keluar dari kamar tanpa seizin ibu Mengerti? Kalau kamu berani melanggar janji Ibu akan menghajar kamu Anakku Anakku Sudah besar Siapa sebenarnya orangtuaku? Orang yang menamparku atau Atau orang yang memelukku? Apa yang harus aku lakukan? Aku gak mau kejadian tadi siang terulang lagi Rapunzel meliku Aku gak mau orang lain memiliki diri Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa? Kalau udah tua begini suka lupa Apa yang harus aku lakuin? Apa yang harus aku lakuin? Aku aku lakuin Aku bukan teman Aku bukan teman Bangun sayang? Udah siang Maafin ibu ya kemarin Ibu marah-marah sama kamu Ibu lakukan itu karena ibu sayang sama kamu Ibu tidak mau kehilangan kamu Sekarang kamu bangun Mandi Terus makan Terus kita jalan-jalan Bu, ini tempat apa, Bu? Siapa yang tinggal di menara itu? Nanti kamu juga akan tahu Yuk Ayo kamu naik Naik, Bu Tempatnya tinggi sekali, Bu Saya takut Kamu tidak usah khawatir Ibu di belakang kamu Ayo naik Ini tempat apa, Bu? Kok tidak ada pintunya sama sekali? Kita mau ngapain di sini, Bu? Gimana? Kamu suka? Ibu, kenapa tangganya dibakar? Nanti kita turunnya gimana, Bu? Gampang Gampang Bersambung Terima kasih telah menonton! 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 Kita tetap menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Mi Muhammad JDAK! Tidak berapa selama mereka yang saya meluas! ." Biarkan aku pulang ke rumah, Bu Aku bosan tinggal di menara ini terus Disini sepi, gak ada siapa-siapa Gak ada ibu Aku kangen, pengen main sama si Hitam lagi Boleh ya, Bu, bawa aku pulang, Bu Tidak bisa, kamu harus tinggal di menara ini Ini sebagai hukuman karena kamu telah melanggar larangan ibu Tapi sampai kapan, Bu? Aku benar-benar udah bosan tinggal disini Disini sepi Kalau malam, otaknya gelap Aku takut, Bu, kapan aku boleh pulang Nanti kalau sudah waktunya Sekarang ibu mau kamu merenungkan segala kesalahan kamu pada ibu Ya udah Kamu sekarang makan dulu ya Kamu pasti lapar, ini baju buat kamu Ayo makan Lama banget si nenek itu Ngapain coba jadi atas Karena lapar lagi Gue pulang atau gimana ya Ah Masa gini aja udah nyerah Ya siapa tau aja Nenek itu kemudian turun dan langsung pergi Jadi gue bisa kenalan sama cewek itu Ya 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 Akhirnya nenek itu pergi juga Ini kesempatan aku untuk naik atas Mana mungkin dia mau nurunin rambutnya Pelaku yang manggil Yes Aku harus pura-pura jadi ibunya Iya Ravunsel Ravunsel Turunkan rambutmu nak Ya pasti mau turun Kenapa ibu balik lagi, ada yang ketinggalan Aku bukan ibu kamu kok Hai Kamu siapa? Kenapa kamu bisa disini? Tenang 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 Aku bukan orang jahat kok Aku datang kesini itu karena cuma tertarik dengan suara kamu yang merdu itu Dan sekalian aku pengen kenalan sama kamu Nama aku Dimas Rapunzel 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 Siapa kamu sebentar ya? Siapa kamu sebentar ya? Aku anak dari seorang penyihir jahat Namanya Nisari Aku gak pernah kuang rumah semasa itu Dan akhirnya sekarang aku berada disini Di depan kamu Jadi begitu ceritanya Tapi kamu tenang ya Aku akan berusaha meluarkan kamu di tempat ini Gimana caranya? Dengan rambutku Aku kan gak bisa ngajar rambutku sendiri Nanti Kalau kamu bikin tangga Kelamaan Nanti ibu bisa tau Kamu bawa kain aja setiap kali kamu nemuin aku disini Nanti kain-kain itu aku pinta menjadi tali Dan tali itu bisa menjadikan alat untuk turun dari menara ini Kamu mau kan bawakan tali kain-kain untuk jadi tali nunggu Bener, bener, aku mau kok Besok aku akan bawakan kain yang banyak Supaya kamu bisa keluar dari tempat ini Ya? Terima kasih telah menonton! 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 Eh, pasti kamu lebih sedih kan? Karena gak bisa kemana-mana Eh, tapi kamu gak usah khawatir, aku bisa ceritain kok tempat-tempat yang pernah aku datangin Iya, kamu cerita aja, aku mau denger Eh, di tempat kita ini pemandangannya sangat indah sekali Wow, makanannya enak Kamu sudah pulang, Dimas? Hari ini apa yang aku dapat dari hasil buruanmu, Dimas? Belum dapat apa-apa, Pak, makanya sore ini Dimas akan pergi berburu lagi, Pak Udah, yuk dimakan dulu, nanti keburu dingin Kamu tuh sudah dewasa, gak usahlah kamu tuh berburu lagi Sudah saatnya kamu tuh menikah, guna untuk menentikan papa dalam memimpin darah ini Iya, Dimas, benar apa yang dibilang papa kamu itu Papa kan sekarang udah tambah umur, jadi sekarang sudah waktunya kamu ngantiin posisi papa Sesekali kenapa sih kamu itu berburu calon istri, jangan berburu binatang terus Papa dan mama gak usah khawatir Sebenarnya Dimas itu udah ada seorang gadis yang cocok buat mendamping hidup Dimas Oh iya? Iya Kalau begitu segera bawa ke sini dong, kenalin sama mama, kenalin sama papa Iya, kenalin sama papa mama Bener, ma Pasti dong, ma Mama pasti suka kalau ngeliat gadis itu Dia gadis yang cantik dan baik hati, ma Kayak mama Aduh, kayaknya nambah lagi nih Rabunzel, aku boleh gak tanya sesuatu sama kamu? Apa kamu udah punya temen laki-laki yang deket sama kamu? Aku kan udah pernah cerita, kalau seumur hidup aku tuh aku gak pernah keluar rumah Jadi aku gak punya temen Dan aku, aku seneng banget Akhirnya aku bisa dapet temen kamu Aku harap Harap apa? Aku harap kamu akan selalu jadi temen aku dan gak pernah ninggalin aku Jadi, cuma temen? Rapunzel Kamu mau gak Menikah denganku dan menjadi istriku? Kamu pasti bercanda kan? Enggak Aku serius Sejak pertama kali aku dengar suara kamu Dan sejak pertama kali aku melihat kamu Aku jatuh cinta sama kamu Kamu gak keberatan dengan keadaanku Aku kan anak penyihir jahat Apa kamu juga gak takut? Kalau dia akan membunuh kamu Kalau kamu bawa aku lari dari sini? Enggak Aku gak pernah takut Demi kamu Aku rela melakukan apapun juga Asal kamu Mau menikah denganku Rapunzel Rapunzel Kamu mau kan Menikah denganku Apapun Terima kasih. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. yang termewah di daerah ini terima kasih banyak pak ma, terima kasih maya sayang, kita akan menikah semuanya ngumpul ada pengumuman penting ada apa ya? bapak dan ibu Marco selaku pemimpin di daerah ini mengundang semua warganya untuk menghadiri acara pernikahan putranya Dimas yang akan menikah dengan gadis yang sangat cantik yang bernama Rapunzel Rapunzel mas aku gak salah benarkan mas ini nama anak kita Rapunzel mas bisa antar kami gak ke rumah pak Marco? kalian siapa ya? kami ini orang tuanya Rapunzel calon istri Dimas iya bener iya betul pak iya iya buah iya mudah-mudahan aja kami berdua bisa langgeng pak maaf isi pak bu ada tamu yang ingin bertemu dengan mbak Rapunzel sama saya? iya mbak siapa ya? kurang tahu mbak tapi mereka mengaku orang tua mbak jangan-jangan nyisari suruh mereka masuk baik pak iya buah iya buah iya buah uuq iya buah iya buah iya buah Orang tua kandung saya, kami telah lama berpisah, ceritanya sangat panjang, tapi sebelumnya saya harap kalian bisa menerima orang tua saya. Rapunzel, siapapun orang tua kamu, kami semua pasti bisa menerima, dan kamu tidak perlu memberitahu sekarang, karena mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian dari seluruh keluarga kami di sini, jadi kita punya banyak waktu untuk bercerita nanti, ya? Oh iya, calon besan, mari silahkan. Kalian semua harus datang, untuk memeriahkan pesta pernikahan ini. Pasti kamu akan datang. Iya pak, pasti saya akan datang pak. Gara-gara penguda bodoh itu, aku harus meninggalkan anakku di tengah hutan. Aku tidak tahu sekarang dia keadaannya bagaimana. Hidupku sepi tanpa anakku tersayang. Raffunzel dan Timah. Rapunzel dan Timah. Rabaq谢 Raha'conds Raha' problèmes Raha'colm Raha'ounces Raha'ternal Raha' roomm Yeshari, mau apa kamu kesini, ha? Aku ingin mengambil milikku, Rapunzel Dia bukan milikmu, dia anakku Sudah berani ngelawan kamu ya? Kamu sudah berikan anakmu padaku Dia milikku Kamu sudah berhak lagi mengakui Kamu sudah beri Terima kasih. Bu, sudahlah bu. Saya akan tetap jadi anak ibu. Ibu gak akan hilang saya bu. Tolong bu, hentikan semuanya bu. Diam kamu. Kamu pikir ibu percaya dengan omongan kamu? Selama ini kamu tolong ngobongin. Kamu tetap milik ibu. Ayah ikut. Ayah. Imas. Ayuh. Yuh-chan. Heresa minta. Ayuh-chan. 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 Imi adalah babas yang di filmmaker. Ayuh-chan. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak.